Beragam cara dilakukan dalam menyemarakan hut kemerdekaan eri ke-75, seperti yang dilakukan oleh puluhan nelayan tradisional di kecamatan Juana, Kabupaten Pati ini, bersama dengan Polores Pati, mereka menggelar pengibaran bendera di Laut Jawa. Momen meriahkan perayaan hut eri ini dimulai dengan menggelar pawai kapal dari pelabuhan Juana, menyusuri sungai Juana dan berakhir di lepas pantai. Sesampainya di lokasi, mereka kemudian membentuk barisan. Selanjutnya, menggelar rupa cara pengibaran dan penghormatan kepada merah putih. Semara kemerdekaan semakin terlihat dengan hiasan bendera merah putih di kapal-kapal nelayan ini. Kapolores Pati AKBP Ari Prasetya Syafaat menyatakan, kegiatan ini digelar sebagai momen memeriahkan hut eri. Pengibaran bendera di Laut ini merupakan upaya menyemarakan hut eri sesuai dengan kearifan lokal, di mana para warga Juana yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Kita mengadakan bakti sosial dan pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, yang mana mengandung maksud sesuai dengan kearifan lokal bahwa di wilayah Pores Pati terdapat perkampungan nelayan, yang mana ini menjadi salah satu ciri khas atau ikon dari Pati. Oleh karena itu, kita mengambil tema hari ini adalah mengibarkan bendera merah putih di atas kapal dan mengikut sertakan para nelayan di wilayah Juana. Serta kita mengadakan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada para nelayan. Selain menggelar pengibaran bendera, Pores Pati juga memberikan bantuan sembako kepada para nelayan sebagai wujud apresiasi Pores atas ide memberi hakkan hut kemerdekaan eri kepada para nelayan.